Ratusan warga mendatangi kegiatan penyeluruhan bantuan sembako murah kartu Jakarta Pintar Plus atau KJP Plus di RP Trah Pesona Tipar Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis Pagi. Meski sudah sejak dini hari mengantre, masih ada warga yang tidak bisa masuk lantaran kuota sudah habis. Antrean ratusan warga didominasi ibu-ibu ini sudah tampak sejak Kamis Pagi. Sambil membawa anak-anaknya, mereka berduyun-duyun mendatangi RP Trah Pesona Tipar Semper Barat Cilincing, Jakarta Utara demi mendapatkan bahan pokok murah. Para pemegang KJP Plus ini rara antre perdesakan untuk mendapatkan paket sembako murah seharga 126.000 rupiah yang berisi beras, daging, telur hingga susu. Sudah ngantre dari jam berapa? Jam 4. Jam 4. Ini buat kali pertama atau berapa? Sudah sering. Kalau bulan kemarin, kita bulan pak, kita kalau bulan kemarinnya kayak gini. Meski antrean warga sudah mengular sejak pagi, namun banyak juga warga yang kecewa ketika petugas mengumumkan kuota pembelian sembako murah telah habis. Jadi yang belakangan pada ke depan, yang belakang pada ke depan. Tadi disampaikan apa bu sama orang ini? Katanya apa? Katanya abis. Terus gimana bu? Ibu perasaannya bu? Ya kecewa pak, gak dapat apa-apa disini. Proses pembelian sembako murah ini cukup mudah. Hanya menggesek kartu KJP dan saldo masing-masing warga langsung terpotong. Sementara itu, PJ Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Harton mengimbau warga untuk tidak perlu cemas, tidak mendapatkan sembako. Heru Budi menjamin, seluruh warga pemegang KJP dipastikan akan mendapatkan haknya. KJP kan harusnya jangan ngantri suhu-satu, 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 bukannya jam 7, jam 7 lah. Pasti bisa dapat semua. Heru Budi Hartono juga memastikan penyaluran sembako murah ini tersebar merata di lima wilayah DKI Jakarta, khusus untuk pemegang KJP. Aroh Paswandi melaporkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!